Guys, pernah gak sih kamu pengen nolak permintaan seseorang tapi rasanya berat banget karena ngerasa gak enakan mungkin dan dengan berat hati terpaksa bilang iya? Atau kamu maunya bilang enggak untuk ajakan seseorang tapi karena gengsi atau malu, dibilang lemah atau gak asik, akhirnya kamu bilang iya deh. Padahal dalam hati mah bertolak belakang banget. Hayo ngaku, pernah dong? Ya pasti semua orang pernah ngalamin ya, soalnya aku juga pernah, yang akhirnya jadi ngebatin banget di hati aku. Kira-kira kenapa sih kita berat banget bilang tidak atau menolak ajakan orang lain? Yuk kita bahas bareng-bareng di Teenspiration minggu ini. Kamu sering bilang iya pada sesuatu yang sebenarnya kamu ingin bilang enggak. Seberapa sering sahabat superyut mengatakan iya pada sesuatu yang tidak kamu inginkan, hanya karena ingin menjaga perasaan temanmu. Ajakan teman kamu buat nongkrong, ajakan buat menunda sesuatu, atau ajakan-ajakan lain yang dapat menjerumuskan kamu. Kamu bilang iya karena kamu gak mau membuat orang-orang di sekitar kamu kecewa, atau bahkan marah sama kamu. Walaupun itu bertentangan dengan keinginan atau bahkan prinsip kamu. Mungkin kita sering gak enakan untuk berkata tidak. Kata tidak memang merupakan kata yang sulit untuk diucap, tapi sebenarnya penting untuk kita mulai belajar kapan kita harus bilang tidak. Karena ketika kita sudah belajar untuk bilang tidak, itu berarti kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri. Waktu dan energi kamu tidak akan terbuang untuk hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Dan pada akhirnya, kamu akan siap untuk mengatakan iya pada hal yang membuat hidupmu jauh lebih baik. Kata yang simpel, tapi juga merupakan kata yang akan membuat mental kamu jauh lebih sehat dan hidup kamu yang lebih bahagia. Hai sahabat super youth, ini saatnya kita belajar untuk bilang tidak. Jangan terlalu ambil pusing bagaimana nantinya orang-orang di sekitar kamu akan menilai kamu seperti apa. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kamu punya prioritas sendiri dan hanya kamu yang tahu bagaimana cara mengidentifikasi prioritas kamu tersebut. Dan hanya kamu yang tahu apa saja yang akan membuat kebutuhan kamu terpenuhi dan membuat kamu bahagia. Karena kebahagiaan kamu bergantung pada keputusan-keputusan yang kamu ambil dan jangan mengorbankan prioritas kamu hanya untuk membuat orang lain merasa puas. Kamu bukan robot yang harus melakukan segala sesuatu yang dikatakan orang lain. Alasan terakhir adalah ketika kamu mengatakan tidak, sebenarnya kamu sedang menggunakan kekuatan dari kata itu untuk berkembang dan membuka peluang yang lebih baik. Asalkan kamu tahu kapan dan kenapa kamu mengatakannya. Misalnya kamu diberikan kesempatan atau tawaran untuk suatu hal yang akan berguna untukmu, tapi kamu tahu akan ada kesempatan yang lebih baik bahkan lebih besar lagi yang akan datang ketika kamu mengatakan tidak. Super Youth, sekarang kita belajar bagaimana kita mengatakan tidak tanpa meninggalkan rasa bersalah di hati kita. Karena sebagian besar alasan kita mengatakan iya adalah karena rasa bersalah. But that's okay, kita akan belajar bareng-bareng. Yang pertama, katakan alasan kamu yang sebenar-benarnya. Kenapa kamu mengatakan tidak atau menolak sesuatu. Jangan bilang kata mungkin atau jangan pelin-pelan ketika kamu benar-benar ingin mengatakan tidak. Kita seringkali mengatakan iya padahal kita tidak benar-benar ingin mengatakannya, yang akhirnya membuat kita merasa tertekan. Jangan memberi alasan yang terkesan dipaksakan atau terlalu memberi penjelasan yang berlebihan. Nanti yang ada kamu terkesan mencari-cari alasan. Nah, yang terakhir adalah menolak dengan sopan. Kamu bisa berterima kasih pada mereka atas ajakan atau tawaran yang mereka berikan. Kamu perlu tahu bahwa menjadi orang yang baik, peduli, ataupun murah hati, itu bukan berarti kamu harus selamanya mengalah dan mengorbankan perasaan atau prioritas kamu. Gak mungkin dong kita selamanya memberi tanpa memikirkan diri kita terlebih dahulu. Karena menjadi orang baik itu bukan berarti membuat orang di sekitar kita selalu puas atau senang setiap saat. Jadi, ketika kamu menjawab tidak, itu artinya kamu sedang melindungi diri kamu. Kamu sedang menunggu kesempatan yang lebih baik untukmu. Sama seperti Tuhan, ketika ia mengatakan tidak atas doamu, itu berarti dia sedang melindungi kamu. Melindungi kamu dari sesuatu yang belum tentu baik untuk kamu. Dan ketika dia bilang tidak, dia sudah punya rencana dan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Nah, sahabat Super Youth, mulai sekarang, yuk lebih bijak dan berpikir panjang dulu sebelum kamu menjawab ya. Kamu bisa curhat ke Super Youth melalui DM Instagram kalau kamu masih kesulitan untuk mengatakan tidak. Dan kami akan senang mendukung kamu dalam doa. Nanti kita akan sama-sama cari jalan keluar dari masalah kamu. Terima kasih sudah menonton The Inspiration kali ini. Semoga bisa menginspirasi kamu dan semua anak-anak muda di Indonesia. Sampai jumpa!